Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Farid di channel Serambi Tani Hultikultura Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di desa Cureh Tunong Yaitu kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Biren Ini adalah varietas Beno Yaitu Beno F1 Dari Cap Mutiara Bumi Yang diproduksi oleh PT Prabu Agro Mandiri Bisa sahabat Tani lihat buahnya cukup lumayan besar sahabat Tani Dan ini bisa dikatakan sudah bisa dipanen sahabat Tani Dan kebetulan mungkin karena harganya lagi kurang baik ataupun lagi drop Makanya ini dipertahankan oleh Tani di Simpang Mamplam ini Bisa sahabat Tani lihat Buahnya sangat besar Dan bisa dibilang Bobotnya Yang ini mungkin lebih kurang Sekitar 5 sampai 6 kilo sahabat Tani ya Bisa sahabat Tani lihat Memang buahnya besar-besar sahabat Tani Ini adalah Salah satu varietas non biji yaitu varietas Beno Sahabat Tani Bisa sahabat Tani lihat Walaupun daunnya sudah menguning seperti ini sahabat Tani Ini sebenarnya Tiga hari yang lalu sudah bisa dipanen Tetapi ini dipertahankan oleh petani di Simpang Mamplam ini Karena Harganya Lagi drop sahabat Tani Dan ini Menurut keterangan Petani di wilayah ini Harganya sudah mulai Naik kembali Bisa sahabat Tani lihat Mungkin ini Dipertahankan sekitar Tiga sampai lima hari lagi Menurut informasi dari petani yang menanam Varietas Beno ini sahabat Tani Dan disini Bisa kita lihat juga sahabat Tani Ada juga disini Varietas Jamaika Ini adalah semangka biji Sahabat Tani Kenapa disini Ditanam semangka biji ini Sahabat Tani Ini adalah Untuk Pengambilan bunga yang akan Disilangkan dengan Beno Sahabat Tani Setelahnya Bunga yang disilang Digunakan bunga varietas Jamaika Yang disilangkan dengan Bunga Dari varietas Beno ini Sahabat Tani Bisa sahabat Tani lihat Buahnya Sangat Memuaskan sahabat Tani Bisa sahabat Tani lihat Buahnya juga lumayan besar Buahnya juga lumayan besar Sahabat Tani Disini Dilakukan Bulidaya Dari varietas Beno ini Dengan Sistem topping Sahabat Tani Yaitu Memangkas Ataupun Monoping Pangkal Ataupun Pangkal batang utama Dan Meninggalkan Sisa Dari Ketiak daun Yaitu Tiga Sahabat Tani Itu adalah sistem yang Ditanam di Samatan Simpang Mamplam ini Sahabat Tani lihat Dengan sistem Tiga cabang Yaitu dengan Memangkas cabang utama Ataupun Menoping cabang Cabang utama Sahabat Tani mungkin cukup sekian Perjumpaan kita pada kali ini Tentang Tanaman Semangka Yang berada di Kenyamatan Simpang Mamplam Lebih dan kurang saya mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan nyalakan juga Tombol notifikasinya Agar sahabat Tani Tidak ketinggalan Video-video terbaik Dari saya Begitu juga Sahabat Tani semua Saya doakan Semoga Sahabat Tani Yang berbudidaya tanaman Baik itu Tanaman Semangka Semangka Cabi Tomat Maupun Lain-lainnya Ataupun tanaman-tanaman Holti Kultura Lainnya Sahabat Tani bisa mendapatkan Hasil panen yang berlimpah Serta Mendapatkan rezeki yang berlimpah Sampai jumpa kembali Bersama saya Farid Di channel Serambi Tani Holti Kultura Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih